Suruh, suruh. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Siman Juntak mengungkapkan reaksi para jenderal tinggi kepolisian seusai mendengar fakta-fakta terbaru soal tewasnya Brigadir J yang ditemukan. Di akuinya para jenderal tersebut tak bisa membantah dan hanya bisa diam seribu bahasa mendengar fakta baru yang dipaparkan. Momen pertemuan Kamarudin Siman Juntak dengan sejumlah jenderal kepolisian diakui terjadi kala dirinya melakukan gelar perkara di Baras Krim Polri pada Rabu 20 Juli kemarin. Ia menyebut bukti yang telah dibawanya membuat para jenderal dari institusi Polri itu terpesona. Pasalnya, Kamarudin mengungkapkan bahwa bukti yang ia bawa tak bisa terbantahkan. Karena faktanya yang sangat gamblang. Ada pun bukti yang dibawa Kamarudin adalah bukti video, foto, dan surat-surat terkait kematian Brigadir J. Diakui oleh Kamarudin, surat kematian Brigadir J menunjukkan data yang berbeda, seperti terkait usia dari Brigadir J. Kamarudin pun menuturkan bahwa paparan fakta baru yang ditunjukkannya sepenuhnya diterima oleh para jenderal tersebut. Saat melakukan gelar perkara, Kamarudin menuturkan satu di antaranya bahasanya adalah terkait rencana otopsi ulang pada jenazah Brigadir J. Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J diduga melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam dan dipergoki oleh Maradae yang juga Ajudan Verdi Sambo. Brigadir J kemudian tewas di lokasi kejadian, seusai terkena empat proyektil milik Maradae. Jangan lupa di jamur, kamar di teman-teman, dari Kegeber Mbak 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 Mbak, diunung 1 perjalanan tujuan diundangnya adalah untuk waksanakan kekal berbakat awal kemudian kemudian dipergantungan dipergantungannya pembunuhan kebenaran sebagai maksud oleh pasal 30 paham kemudiannya untuk pasal 38 untuk pasal 351 dari 3 paham Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk menonton!